Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan channel Sarwanta Aswarto kali ini saya ingin sharing atau tutorial bagaimana cara mengatasi bunyi ngeses pada regulator yang disebabkan oleh kebucuran di sil regulator jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini dan juga iklannya jangan di skip ya biar kami punya ongkos untuk berproduksi lagi membuat konten-konten yang bermanfaat bagi banyak orang nah pada sesi ini sebenarnya tutorial ini sudah lama ya saya rencanakan tapi baru bisa realisasi kali ini dengan menggunakan seal tape jadi memaksimaliskan seal tape seperti ini atau orang kadang juga menyebut TPA nah ini bisa didapatkan di toko bangunan yang biasanya ini digunakan untuk mengencangkan kran air ya atau sambungan pada pralon nah ini seperti ini teman-teman kalau dibuka seperti ini oke jadi mungkin Anda perlu punya seperti ini harganya murah ini cuma di bawah 5 ribu ya atau sekitar 5 ribuan nah ini teman-teman dalam keadaan darurat bisa digunakan untuk mengatasi ketocoran pada seal regulator saya contohkan seperti ini ya regulator kita pasang nah ini bocor ya dengarkan suaranya bocor saya dekatkan kemik biar nyas-nyasnya lebih jelas oke cara mengatasnya begini teman-teman kita lepas dulu ya pertama-tama kita lepas regulatornya kemudian gunakan bincet atau mungkin benda runcing seperti ini dari peta motor ya pada peta motor atau bisa juga menggunakan bincet atau bisa menggunakan juga tusuk sate untuk mengeluarkan ini sealnya yang kita keluarkan ini dengan catatan kalau kita tidak punya cadangan seal yang bagus ya kalau kita tidak punya cadangan seal yang bagus dalam keadaan darurat bisa gunakan seal tip ini untuk mengatasi ini jadi kita buka ya seperti ini kemudian buka ini ya seal tipnya lalu seal tip ini kita lingkarkan begini di bagian seal regulator melingkar ya begini nah berapa kali putarannya ini sangat relatif karena tergantung seberapa tebal seal regulatornya ya jadi kalau semakin tipis tentu saja putarannya akan semakin banyak ini akan semakin tebal jadi kira-kira saja nanti misalkan kita kasih begini masih bocor nanti bisa ditambah lagi tapi nanti kalau ini terlalu banyak kemudian regular topnya tidak bisa masuk ini kita kurangi ini kita lepas kita potong ini saja kita coba dulu bocor apa enggak nanti kalau masih bocor kita bisa tambahkan nah kemudian ini ditambahkan begini teman-teman dimasukkan ya dimasukkan seperti ini seal tipnya melingkar pada seal karet pada tapung gas ya lalu kita coba pasang bocor tega oke hilang kan bunyi esesnya lalu kita coba kita hidupkan ya ini kita masukkan jadi saya sengaja menggunakan kompor yang kecil teman-teman untuk tutorial yang praktek-praktek tadi saya mau melepas kompor malas ya ini dengan selang kecil ini nyala teman-teman ini kan nyala ya oke jadi seperti itu sangat mudah sekali kan jadi ibu-ibu pasti bisa melakukan seperti ini untuk melakukan ini saya yakin bisa misalkan ini misalkan masih nyeses maka perlu ditambah jadi bisa ditambah biar lebih kenceng gitu ya enggak apa-apa ditambah asal masih bisa masuk semakin rapat maka akan semakin bagus karena seal tip ini akan menutup di ruang kebocoran ya di ruang-ruang kebocoran di selasa ini dengan adanya seal tip ini akan menutup ruang kebocoran dan seal tip ini juga ketika digunakan di keran air itu ya di kamar mandi ini juga berfungsi akan menutup rongga-rongga pada ulir keran tambahkan sedikit biar lebih rapat gitu ya lebih bagus gitu sepanjang regulator masih bisa masuk oke kenceng ya ini kenceng ini teman-teman kenceng enggak ada suara nyeses nyala ini ya oke kemudian selain seal tip ini bisa digunakan untuk mengatasi kebocoran ini juga berfungsi teman-teman untuk mengatasi kebocoran pada seal regulator jadi kadang-kadang kebocoran atau nyeses itu juga terjadi di sini karena di sini itu ada seal ya kita buka saya contohkan jadi pertama kali kalian buka ini pengait yang berwarna merah di sini kita buka dengan menggunakan benda pipih ya ini saya menggunakan pingset teman-teman bisa menggunakan terserah benda apapun yang penting pipih ya bisa masuk nah ini setelah kita cukup kita angkat begini ya kita angkat penguncinya seperti ini diingat-ingat posisinya seperti ini ya kita taruh ini lalu ini kita lepas nah ini teman-teman di dalam pengait ini ada ada karet seal ada dua ini yang sering kali ini terjadi keausan atau karena pemakaian yang lama ya ini biasanya karet ini kempes ya nah karena karet ini kempes maka tidak bisa menutup rongga di sini nah di dalamnya ada ini ya nah seperti ini ini ada karetnya ya ini oke nah kembali ke sini lagi ini bisa kita gunakan seal terjuga untuk membuat seal ini lebih rapat ya sehingga tidak ada kebocoran di seal ini karena ini kalau tidak di sealnya ini tidak diperbaiki ini juga akan menguatkan kebocoran sebenarnya ini juga bisa diganti teman-teman seal pada tuas regulator ini mengantinya cuma mudah ini diconggol aja lalu dibawa ke bengkel sepeda motor dicarikan karet seal seperti ini yang cocok jadi karetnya seperti ini ini saya tunjukkan ya daripada nanti teman-teman tidak paham kalau ingin memperbaiki jadi jangan jangan asal buang saja ya jadi di dalam tuas regulator ini ada seal seperti ini teman-teman ini bentuknya seperti ini coba disumur sini ini ini ada dua ya ada dua ini dan sini kalau Anda ingin menggantikan ini seal ini dibawa aja ini ke bengkel sepeda motor dibelikan seal yang ukurannya sama seperti ini ada di bengkel sepeda motor saya pernah mengganti yang baru ini harganya paling 500 rupiah atau berapa satu biji ini nah ini ada dua ada dua hasilnya nah sil ini kalau sudah kempes itu mengakibatkan kebucuran di dalam sini ini ini ada dua satunya yang ini oke saya pasang kembali ya lalu kita kita apa pasangin seal cap seandainya kita tidak bisa mendapatkan ini jadi sama seperti tadi sangat gampang ini cukup dibalokkan pada seal kuas ini ini dibalokkan begini dalam posisi melebar ini yang perlu diketahui ini kalau terlalu tebal nanti tidak bisa masuk seperti ini kemudian kita pasang kembali kemudian kita pasang kembali ke dalamnya ini ini posisinya begini ya kemudian disini ada karet ya karet untuk mengganjal ini ada juga yang menggunakan pair ini kebetulan modelnya yang pakai karet ada yang ini modelnya pair lalu kita masukkan begini ya teman-teman posisinya begini ini ya ini kalau ditaruh ini ke bawah lalu kalau kita naikkan ini masuk ini jarum yang menekan pada bentel reagurator oke setelah begini lalu pengancingnya kita pasang kembali ini pengancingnya kita pasang kalau tidak bisa masuk begini berarti kembali posisinya posisinya sudah lalu ini kita tekan dikit ya tekan dikit sudah ya lalu kita cukup pasang setelah dipasang di silteb biasanya akan lebih rapat kita mengetes begini teman-teman artinya ini peluru atau godry otomatis yang terpasang di sini itu bekerja dengan baik persen kita coba ini sudah menyala oke 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 saya kira begitu oke saya kira begitu teman-teman tutorial pada kali ini yaitu menggunakan silteb seperti ini silteb atau tba atau atau apapun namanya yang ini digunakan untuk silkran pada kamar mandi Anda bisa digunakan pada kali ini pada dua masalah yaitu mengatasi sil tabung yang bocor termasuk juga sil pada regulator yang bocor mudah-mudahan ini ada manfaatnya oke terima kasih sudah menonton video ini ada kurang opinya mohon maaf jumpa kembali di video yang akan datang thank you